Polisi menangkap Yudha Arfandi, kekasih artis Tamara Tiasmara yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Dante Anak Tamara. Dan kita sudah terhubung dengan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Intradi. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Pak. Baik. Selamat siang Pak. Bisa dijelaskan bagaimana keterlibatan Yudha Arfandi ini kekasih dari Tamara dalam kematiannya Dante Pak? Ya, proses penyelidikan yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, kemudian penyidik sudah menemukan adanya dugaan nindapidana, pengumpulan bukti-bukti, fakta-fakta. Dan tadi malam, penyidik telah melakukan berperkara dan telah menetapkan saudara Y.A. sebagai tersangka. Dan tadi pagi, berkat kesigapan, berkat-katakan penyidik Subrit Jatan Ras di Tres Limung Polda Metro Jaya, sekira jam 8 pagi, telah dilakukan penangkapan terhadap saudara Y.A. di rumah kontrakannya di daerah Pondok Lapa. Kalau kenapa ditangkap? Karena berdasarkan bukti yang cukup, maka saudara Y.A. patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana yang mengakibatkan seorang anak laki-laki, Ananda D, itu meninggal dunia. Nah, saat ini saudara Y.A. sudah berada di Polda Metro Jaya dan sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Y.A. sebagai tersangka. Baik Pak, lalu bagaimana dengan hasil autopsi jasad dante serta CCTV yang ada di lokasi? Ya, saat ini, karena ini merupakan kegiatan kolaborasi interprofesi antara penyidik dengan tim kedokteran forensik, kemudian penyidik dengan tim digital forensik, sampai sedar ini masih berlangsung kegiatan proses pemeriksaan atau penelitian barang bukti CCTV oleh tim digital forensik, dan juga setelah kegiatan ekshumasi beberapa waktu yang lalu, ada beberapa sampel yang dilakukan penelitian, ini juga masih berlangsung pemeriksaan oleh tim kedokteran forensik, WOLI. Jadi mohon waktu. Yang jelas penyidik berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara perang-penderang, sesuai dengan SOP yang berlaku, dan tentunya juga secara prosedural dan profesional. Baik, lalu sebenarnya apa motif tersangka Yuda hingga membuat seolah korban tewas tenggelam di kolam renang, Pak? Ya, untuk motif masih sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik, nanti akan kami update lebih lanjut, Mbak. Mohon waktu. Kami juga prihatin atas kejadian ini yang menimpa Ananda. Semoga Ananda tenang di sisi Tuhan yang mailsa dan keluarga yang ditinggalkan, diberikan kesabaran dan ketabahan. Baik, terima kasih Kombespol AD Arisham Intradi, Kabit Humaspol, dan Metro Jaya atas waktunya bersama seputar Anyu Siang RCTI. Baik, terima kasih.